Itu pada tahun sekitar 1994-1995. Jadi kita survei besar-besaran. Dan pada waktu kita survei dulu itu, itu sistemnya sistem Orde Baru. Jadi itu masih zaman Orde Baru, Soeharto. Jadi kita mengurus semuanya di Jakarta, baru kita orang jalan seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa sekarang sudah lain sistem. Sekarang 2001 otonomi khusus. Jadi berbeda. Jadi pada saat kami lakukan survei dulu dalam rangka mencari emas, kami temukan beberapa titik-titik yang menarik untuk di survei lebih lanjut. Nah, titik-titik yang menarik itu diantaranya adalah Senggi, yang pada tahun 2004-2005 kita sudah bor di sana, bor emas di sana, dan Seduars. Jadi tim kami lakukan survei 96-97 Seduars menarik nikel. Untuk nanti, satu waktu kita akan datang untuk survei detail lagi. Jadi sejak 97 sampai dengan 2008 sudah 11 tahun. Nah, sekarang tahun inilah kita mau datang untuk survei lanjutan lagi, yang pernah kita orang survei 96-97 di Seduars. Jadi perusahaan kita datang pada saat ini kita mau perkenalan. Perkenalan itu dalam artian bahwa kami ini dua kubu yang tidak sama. Perusahaan dan masyarakat. Itu dua kubu yang berbeda. Perusahaan ini adalah dunia industri. Dia bisnis begitu. Masyarakat ini dengan kearifan tradis sonilnya, dengan sistem budayanya beda. Jadi sekarang kami datang untuk kenal, jadi kita di tengah-tengah masyarakat seperti kita saling kenal. Masyarakat kenal kami, kami juga kenal masyarakat. Jadi ini butuh proses yang lama. Mungkin nanti kita sambil jalan, pasti akan ada diskusi-diskusi, komunikasi-komunikasi. Kalau yang sekarang ini baru awal. Pasti nanti seraya kita orang jalan, pasti nanti akan ada diskusi, tanya jawab, komunikasi-komunikasi. Karena kita orang ini belum saling tahu, belum saling kenal. Kami perusahaan dengan bisnis, masyarakat akan bingung apa itu nikel, apa itu investor. Survei nikel itu kayak apa sih? Kita orang tidak tahu. Batu mana sih yang nikel begitu? Jadi kan masyarakat tidak tahu. Kita orang. Kita juga belum tahu masyarakat. Masyarakat itu marga apa saja ya? Siapa yang punya tempat itu ya? Kita orang ada berapa banyak ya jumlahnya? Jadi kan kita akan saling tahu begitu. Seraya waktu dalam. Jadi ini adalah proses itu. Proses perkenalan itu. Jadi kami perusahaan mengerti itu. Karena dimanapun kita orang jalan, kalau tanpa dukungan atau interaksi yang baik dari masyarakat di sekitarnya, ya kita orang tidak akan berjalan dengan bagus juga. Jadi kita orang ingin merangkul untuk sama-sama kita komunikasi. begitu. Nah, perlu Bapak dan Ibu sekalian perlu ketahui bahwa maksud kami adalah kami sudah pernah survei 97 dan kita sudah tahu titik-titik mana yang ada nikel. Sudah pernah juga kita bor beberapa titik kita bor. Jadi sekarang ini kita orang mau datang lagi setelah 11 tahun. Mau lihat kembali keadaan jalan. Dulu kan kita orang pakai jalan perusahaan kayu dulu. Kita orang naik dari kuefars itu. Lalu lewat sampai ke bodem. Kita orang dulu bikin camp di bodem sana. Sekarang apakah jalannya masih ada atau sudah rusak? Itu yang kita orang cek jalan. Apakah jembatannya masih baik? Itu yang kita orang cek itu. Kemudian yang kedua, kita orang juga cek infrastruktur yang lain selain jalan. Apakah di sekitar tempat kami itu jalan rayanya bagaimana? Jalan raya dari Tehepurah ke sini bagaimana? Lalu apakah di dekatnya ada kios-kios atau wartel? Ada rana yang nanti akan kita lihat untuk menunjang kegiatan kami nanti di depan. Jadi tujuan kami adalah mengecek akses itu. Jadi saya sudah pernah melakukan akses itu. Jadi saya dengan motor lewat sampai ke SARMI untuk cek-cek semua. Jadi apakah SARMI sudah bisa kita orang bikin tempat untuk mes sementara di SARMI? Apakah di SARMI kita orang bisa beli beras, beli paku, beli seng, beli apa, yang macam-macam. Jadi waktu saya cek SARMI bisa begitu. Kalau dia belum bisa, kalau begitu kita orang disentani saja, nanti kita orang datang kemari. Tapi setelah saya cek SARMI bisa, tetapi jembatan belum bisa. Jembatan TOR dengan BIRI belum bisa. Jadi kita orang harus dua kali lewat, bayar-bayar, begitu. Jadi itu akses yang kita orang cek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga ingin tahu administrasinya bagaimana. Wilayah yang kami mau masuk itu wilayah distrik mana? Kemudian itu wilayah adat masyarakat mana? Itu yang kita orang mau cek itu semuanya. Karena itu merupakan bahan evaluasi bagi kita untuk nanti menentukan langkah di depan. Kita tahu dia wilayah distrik mana, wilayah adat mana, begitu. Kemudian yang lain lagi, setelah kita orang sudah tahu itu, kita orang ingin minta izin ke masyarakat, kawal kita orang sama-sama naik ke atas, untuk kita orang mau survei kembali titik-titik bor yang dulu pernah kita orang bor itu masih ada di mana. Jadi kita orang punya peta itu ada, tapi kita orang melihat di lapangan, titik ini mana ya, titik yang nomor ini mana ya, bekasnya masih ada tidak. Nah jadi kita orang mungkin minta dukungan masyarakat, dan yang mungkin pernah dengan grup kita kerja 96-97 yang lalu, yang tahu titik-titik bor ada di mana, itu akan sama-sama dengan kita, oh dulu kita bor di situ. Jadi kita mau plot ulang, petakan ulang itu. Jadi kita orang akan bikin peta ulang titik-titik bor itu ada di mana, kemudian kita akan bikin peta geologi. Sebarannya, begitu. Jadi, di samping kita orang bikin peta titik-titik bor dan juga peta geologi, pasti juga masyarakat akan ikut kita orang untuk kasih tahu, oh kali ini dia pun nama kali itu, kita orang tulis. Gunung ini dia pun nama gunung ini. Ini kalau kali ini, ini yang punya. Kalau gunung ini, itu-itu yang punya. Kita orang tidak akan tahu itu, ini kali apa, ini gunung apa. Jadi kita orang minta dukungan masyarakat sama-sama dengan kita orang nanti, baru oh ini kali ini, kali ini, namanya ini, itu gunung ini, gunung ini, itu. Jadi tahap kita orang adalah itu. Kita orang, jadi kita orang lapor diri ini, minta perkenalan, dukungan dari diorang untuk sama-sama dengan kita orang nanti kita orang ke dalam untuk dikasih tahu. Oh nanti kalau sudah di sini, bodem atau apa, oh itu bukan, kita orang itu orang dari atas. Kalau ini orang dari bawah. Jadi kita orang kan tidak tahu itu. Nah itu yang kita orang minta supaya masyarakat sama-sama kita orang, kita orang jalan. Begitu. Jadi, nanti kalau kita orang sudah tentukan di mana titik-titiknya, di mana lokasi kem yang bagus. Karena kita orang juga nanti akan bikin kem di atas. Mungkin akan bikin kem kecil di atas. Kemudian buka untuk helipad kalau bisa gitu. Kita buka dia. Lalu kita orang akan menentukan batas-batas yang mana yang nikel, yang bagus. Mana yang bukan nikel. Jadi, masyarakat juga nanti akan tahu bahwa, tahu wilayah area kerja kita itu dari mana sampai di mana. Karena kita orang sudah ada di peta, di peta itu ada. Kita orang hitung dalam koordinat, koordinat dari peta-peta. Di sekian lintang, sekian bujur. Tapi kan, kita orang tidak tahu sekian lintang, sekian bujur ini punya siapa. Nanti masyarakat akan lihat, oh kalau kamu punya batasnya ini, oh ini, punyanya ini. Kalau batas ke sana, punyanya itu. Jadi kita orang juga tahu wilayah kita ini, siapa-siapa yang punya di dalamnya. Jadi ini masih tahap itu, perkenalan itu. Nah, nanti kalau kita orang sudah sama-sama kenal, sama-sama tahu, masyarakat nanti akan bahas di kampung nanti. Oh, mereka punya rencana kem itu ada di suku ini punya. Batas sebaran nikel itu di suku-suku ini punya. Jadi mereka akan tahu, oh ini suku-suku ini yang punya. Karena si duars kan luas, besar si duars. Kita orang juga tidak mengambil semua si duars. Masih tertentu di si duars saja yang menurut ilmu kita, geologi, menarik untuk disurvei. Jadi kita orang akan sama-sama diskusi, samakan visi, misi di situ. Jadi kita orang tahap ini, itu dulu. Nah, nanti kalau sudah tahap berikutnya, nanti kita orang akan rapat-rapat lagi begini. Akan dibicara lagi, mungkin nanti akan sampai mau, mau apa. Jadi tahap yang sekarang ini kita hanya butuh, karyawan cuma 6 orang, 5-6 saja untuk bantu kita sama-sama tunjuk-tunjuk jalan. Ini tahap ini sekitar 3-4 bulan kita orang di atas. Nanti semua sudah siap, peta sudah jadi, rencana camp sudah ada, semua sudah ada. Kita akan masuk ke tahap yang berikutnya. Mungkin mau bor, mau apa, itu nanti kita orang duduk bicara lagi. Karena sudah tahu ini siapa yang punya, mau bor, di mana siapa pun, itu nanti kita orang duduk bicara lagi. Sekarang ini kita orang belum tahu. Jadi masih secara umum, jadi kita orang perkenalan, ketuk pintu dulu, begitu. Nah, itu yang kami punya rencana datang pada saat ini adalah itu. Jadi kami permisi, mohon masyarakat dukung kita sama-sama yang tahu tempat, ikut kita untuk kasih tunjuk titik-titik. Terus, masyarakat di kampung berdoa kita orang juga, supaya kita orang punya tim survei itu tidak dapat lukakah, jatuhkah, digigit sama ularkah. Supaya kita orang sukses, kita orang sukses berarti sukses untuk kita orang semuanya. Jadi saya pikir itu, maksud dari kedatangan kami saat ini, dan saya pikir arahan singkat dari saya itu dan saya kembalikan kepada. Saya pikir semua sudah jelas, penjelasan yang sudah disampaikan kepada dari pihak PT Iryana Mutiara Mani. Saya pikir semua sudah jelas, dia menyampaikan maksud kedatangan, dia mengetuk pintu, mohon izin. Jadi ini kita berbicara sementara dia mohon izin di atas. Yang lain-lain, tadi dia sudah katakan bahwa kita akan duduk seperti begini baru akan bicara. Sehingga dari awal ini saya kasih ingat, pada waktu sebentar kita masuk, jangan kita yang lain mau campur adu. Bisa dipahami? Nah itu. Baik. Terima kasih. Waktu selanjutnya, kami sampaikan kepada ketua elema atas nama masyarakat. Atas tanggapan yang disampaikan oleh mohon izin daripada pihak PT Iryana Mutiara Mani. Pada Bapak, kami berselamat. Bapak, Kepala Kampung Menyerah.